Tim Liputan Kompas TV sebelumnya telah memantau kondisi puluhan pengungsi di posko lapangan Sumberwulu kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah seorang pengungsi menceritakan ketika pengalamannya sebelum mengungsi. Inilah salah satu dari tiga tenda pengungsian posko bantuan lapangan desa Sumberwulu pada Rabu pagi. Sebelumnya tenda ini sempat kosong karena pengungsi direlokasi ke tempat lebih aman. Namun pada selasa malam petugas kembali mengevakuasi warga dari beberapa dusun seperti dusun Sumberwulu Tengah dan Kampung Renteng. Hingga Rabu pagi ada lebih dari 60 pengungsi di posko lapangan Sumberwulu yang mayoritas lansia. Di posko ini saudara sudah ada bantuan seperti selimut, pakaian layak pakai, alas tidur, dan air mineral. Kepada tim Kompas TV, salah seorang pengungsi menceritakan kondisi desa lain yang tidak lagi aman untuk mengungsi. Tengah itu anubut awal utamanya itu kan kabur datang itu tidak kelihatan, orang-orang situ banyak kelihatan sehingga terjadilah korban. Korban jiwa di situ karena orang tidak bisa melihat sekitar, tak bisa memandang agak jauh, tak bisa sudah. Jadi kejadiannya di situ, ini langsung lahar-lahar panas, kalau air tidak ada masih lahar panas bu, lafaya. Hari Sabtu sekitar pukul 3 sore. Setelah kejadian, Bapak sempat mengungsi ke mana Bapak? Sempat mengungsi ke yang tempat bisa saya terduit itu, ke pamily, ke pamily yang tempatnya agak tinggi. Di dusun mana Bapak? Kebun Agung waktu itu. Sekarang Kebun Agung sudah tidak memungkinkan lagi, tidak aman lagi. Karena kamar kajang sekarang sudah juga kena dampaknya. Bisa diceritakan Bapak, seperti apa kondisi di dusun Kebun Agung sendiri Bapak? Ya itu sudah sekarang memang sudah benar-benar terancam. Sudah banjir lahar? Lahar itu sekarang, lahar pingin. Kapan itu terjadi Bapak yang banjir lahar di dusun Kebun Agung? Tadi malam. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman, di pos pantau Gunung Semeru, Desa Sumberwulu, Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi, Rohman. Seperti apa aktivitas Gunung Semeru hingga siang ini dari keterangan tim pos pantau Gunung Semeru? Apakah masih ada potensi terjadi guguran lava? Ya, selamat siang, Belenis. Dapat kami laporkan dari pos pengamatan pos pantau Gunung Semeru yang ada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, bahwa memang sejak pagi tadi Gunung Semeru terlihat jelas, sehingga terpantau embusan asap masih terus keluar dari puncak Gunung Semeru. Dan ini juga terekam di pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Saur, Desa Sumberwulu ini. Hingga pagi ini memang sejak pagi tadi ada sekitar 17 kali gempa embusan yang terekam dan untuk guguran-guguran dan lain sebagainya masih terpantau, belum terpantau, namun lebih didimulasi oleh gempa-gempa embusan dengan ketinggian sekitar 500 hingga 600 meter ke atas. Warnanya putih ke kelabu kabuan. Untuk pantauan guguran lava sendiri masih belum terpantau. Dan memang, Belenis, untuk Gunung Semeru ini sangat-sangat fluktuatif sendiri, sudah diprediksi, karena kemarin aktivitas Gunung Semeru juga masih cukup tinggi berdasarkan pengamatan dari pos pengamatan yang ada di sini. Selasa kemarin terpantau sekitar ada 15 gempa embusan, terus ada awan panas guguran juga yang cukup banyak, ya ini sekitar 4 kali terjadi awan panas guguran yang jarak loncurnya sekitar 2.000 hingga 3.000 meter mengarah ke arah Curah Koboan. Dan juga tercatat kemarin sekitar 8 gempa tremor juga terpantau. Ini tentu saja sebelumnya belum terpantau untuk gempa-gempa tremor, tapi untuk kemarin terpantau untuk gempa tremor. Untuk saat ini memang laporan dari kegempaan masih belum keluar, dan nanti jam 12 juga akan kita lihat bagaimana kondisi terkini, apakah ada penambahan ataupun gempa-gempa tremor masih terjadi atau tidak. Memang kalau kita ketahui bahwa letusan ataupun ciri khas daripada Gunung Semeru itu letusannya adalah bersifat efusif. Jadi mahma yang keluar dari perut gunung itu membentuk kubah lava yang menyebabkan nantinya ketika ada ketidakstabilan, baik yang dibicu oleh gempa bumi ataupun cuaca yang tidak menentu hujan dan lain sebagainya, itu bisa saja longsor dan membentuk awan panas guguran. Dan itu sudah terjadi pada Sabtu kemarin, waktu kejadian memang didahului oleh hujan yang begitu lebat, sehingga membentuk awan panas guguran. Dan potensi-potensi itu bisa saja terjadi, karena memang kalau kita ketahui aktivitas Gunung Semeru saat ini juga masih belum menentu, lava ataupun mahma masih terus keluar dari perut gunung ini. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa memang yang keluar ataupun yang longsor menjadi awan panas guguran itu hanya beberapa ribu meter kubik saja, ini masih ada tumpukan material yang ada di puncak ini yang masih membentuk kubah lava dan ini masih juga berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat jika nanti ada tekanan yang cukup kuat dari perut gunung dan ada ketidakstabilan di puncak akan membentuk awan panas guguran dan jikalau terjadi hujan yang begitu lebat nanti juga akan menjadi lahar dingin Gunung Semeru. Dan tadi malam memang sempat banyak kepanikan warga yang ada di disun Kamar Kajang, desa Sumberwolo, kepanikan dan emang betul lahar hujan ataupun lahar dingin Gunung Semeru telah melulatakan puluhan rumah yang ada di Kamar Kajang. Kalau di daerah ini memang tidak memungkinkan sebenarnya terjadi banjir lahar karena memang ada tanggul yang cukup tinggi namun karena kemarin terjadi awan panas sehingga ada luapan dari endapan material pukanik yang menutup jalur adilanahan sehingga lebih ke arah kiri atau ke pemungkinan warga. Dan pagi tadi kami sudah bisa melihat banyak rumah yang sudah tertanam oleh material pukanik dan juga jalan raya sudah banyak material yang menutup sehingga warga mau tidak mau harus mengungsi baik siang maupun malam hari. Begitu Glenis. Hingga saat ini kondisinya masih cukup dinamis terpantau ada 17 kali gempa hembusan dan juga sempat ada gempa tremor ya di malam hari kemarin dan ini masih berpotensi ada aktivitas yang cukup meningkat. Lantas bagaimana dengan jarak aman untuk warga di sekitaran kaki Gunung Semeru ini? Apakah radius amannya bertambah atau sama seperti kemarin? Ya, saat ini masih ada tim dari Badan Geologi, BVMBG, Pusat Indikasi Bintana Geologi dari Bandung diturunkan untuk melakukan gajian. Apakah rekomendasi 5 km dari arah puncak ini masih tetap berlaku atau tidak? Saat ini tim tangkap darurat dari BVMBG dari Bandung yang turun ke lapangan untuk melakukan gajian apakah rekomendasi 5 km itu perlu diperpanjang untuk jarak amannya atau tidak? Saat ini tim masih bekerja, masih ke lapangan, masih mengukur dan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan ataupun menjadi ancaman terhadap erupsi Gunung Semeru maupun banjir lahar dingin Gunung Semeru. Begitu Glenis. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Abdul Rohman dari Desa Sumberwulu, Kecamatan Candi Puro, Lumajang, Jawa Timur atas laporan Anda. Hati-hati bertugas.